Terima kasih Pak Sulistia atas presentansinya Kemudian Pak Harun Umar Ada mau kasih komentar dulu Sebelum kita buka sesi diskusi Pak Dr. Harun Umar Tadi agak kaget juga Karena Ternyata Departemen Luar Negeri itu Polannya Kecil soal perdagangan Saya gak tau apakah Ada atasnya perdagangan Luar negeri kan Yang di CCFMBC itu Ada punya Ada semacam Lembaga atau institusi Atasnya perdagangan Ada Pak Iya ada kan Ada Nah itu fungsinya mungkin sangat Minimalis ya Tidak bekerja Karena kita lihat Ini semua Terobosan-terobosan perdagangan Internasional ini Trade Ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Justru yang lebih berperan Saya lihat disini kan Kelihatannya Ternyata Seharusnya ada dukungan Yang Dari Departemen Luar Negeri Karena itu perannya Sangat besar Saya gak tau apakah itu Karena undang-undangnya Di Apa Dihapus atau bagaimana Perubahan institusi Kedua Saya Heran Kenapa Karena itu Pelembatan ini Akibatnya Rebound itu Karena pelembatan ekonomi dunia Memang bukan karena kita Kita sudah steady saya kira Kita sudah pengalaman dulu Tahun 97 Terjadi kontagen efek Itu kita bisa bertahan Ada apa 16 bank ditutup Kemudian kita Krisis berat Tapi ekonomi kita Masih bisa bertahan Ekonomi yang Presmen ngalah Kebawah gitu Artinya Kalau kita lihat Sekarang ini Ini Kelemahan kita itu Apakah di dalam Diplomasinya Merdagangan Dengan misalnya Tadi Bapak Pak Sulis Sudah menggambarkan Saya kira sangat Luar biasa Sangat signifikan Soal Mengenai WTO Kita lah Majukan WTO Cina itu Saya lihat Dia agresif Dari 2001 Dia masuk ke WTO Dia sangat agresif Iya kan Dia sangat komplain Karena dia Dengan Amerika Perang dagang itu Memang Kelihatan dia Yang untung Ada yang bilang Sampai 500 miliar dolar Amerika Collapse Karena Karena Kalau Trump Saya lihat Dia bukan Dia ekonomi Yang cuma pragmatis Mencari keuntungan Semata-mata Tapi dia melihat Bahwa Cina Lebih Canggih gitu Lebih Lebih hebat Nah Pertanyaan saya Mungkin sedikit Pertambahan saya Kenapa Kita kan masih bisa Bertahan Ekonomi dalam negeri Ketahanan ekonomi Kita itu Artinya Masih mampu Istilahnya itu Bertahan Di internal Domestiknya Dan ke eksternal Tadi saya lihat Sudah mulai ada Perkembangan Pak Walaupun kita Tertekan ya Kan tadi Bapak bilang Ada protection Ekspektasi dari protection Itu membahayakan Memang sebenarnya Tapi kita ada punya Perikatan-perikatan Perjanjian dengan Kerjasama dengan Negara-negara Yang ada disitu Barangkali kita bisa Lebih intensif gitu Pak Ya ini pemerintah Mesti-mesti lebih Membuka peluang Karena Ada lembaga Harus ada Koordinasi Ada tripartit Pak Menurut saya begitu Kekuatan itu Mesti Karena ini kan Ujung tombak Kenapa Amerika itu Maju perdagangan dunia Itu karena dia Meninvestasi yang Lebih besar Contohnya dia Dengan Dengan mengembangkan Armada lautnya itu Untuk menentukan Dia punya Perdagangan Sebagai kelancaran Perdagangannya Dia kan proteksi juga Kementerian dia kan Di dunia internasional Kita itu juga Mesti begitu Karena Saya tidak tahu Kita kemarin Saya akan Studi kasus saya Mengenai maritim Ini ternyata Pembangunan Lima pelabuhan Hub itu Internasional Itu apakah Dia berjalan Mendukung dari Perdagangan internasional ini Kita juga belum tahu Seberapa jauh gitu Pak Karena Karena perdagangan itu Pelabuhan itu sangat penting Dia Resursusnya itu Sangat besar Dia kan Ternyata Masuknya barang Keluarnya barang Itu kan dari situ Pak Sumbarnya kan Kalau dari pesawat Agak mahal ya Dari laut Memang saya gitu Nah ini Barangkali yang penting Bahwa memang Ada kelemahan kita Kita tidak memperkuat Institusi kita Pak Lembaga-lembaga Yang Betul-betul Kemudian di swasta juga Harus ada Coloration Kerjasama Tadi Bapak bilang Memang Kita masih bisa bertahan Artinya Di luar negeri Kita sudah mulai Masuk juga barang kita Komoditas kita Yang bisa Paling sedikit Ada persaingan lah Kita bisa diterima Terutama kan selektif Kalau negara-negara yang Sudah maju Dia sangat selektif Ya kan Tidak semua barang Dia bisa terima gitu Pak Iya kan Jadi saya kira Ini sangat Menarik Sebenarnya Bapak sampaikan Mudah-mudahan ini Sangat bermanfaat Bagi mahasiswa kita Untuk lebih banyak Studi-studi Lah lah Jadi Saya Menggarisbawahi Bahwa Persoalan Diplomasi Perdagangan ini Yang penting Ditingkatkan Kualitasnya Iya kan Selama ini Kalau Kita tidak Meningkatkan Kualitas Diplomasi Perdagangan kita Kita lemah Pak Kita seperti contoh Ada diplomasi Neville Depomasi Pengkatan laut Iya itu juga Satu juga Seharusnya menunjang Keberhasilan Dari perdagangan Kita gitu Ke seluruh dunia Terutama Di kawasan Asia Tenggara Kita kan Pasarnya kan besar Sebenarnya Pak Hampir 700 juta Di ASEAN aja Belum di China dan India Pasarnya itu Pak Itu kalau kita kembang Kita mungkin Saya kira Kita Negara yang cukup Resonable Bisa maju Berkembang jauh Pak Kita Kedua yang terakhir Saya Soal cadangan Devisa Pak Saya tahu Pengetahuan saya Cadangan Devisa kita itu Sudah 130 sekian Milyar Dolar Tapi China 1,3 Triliun Dolar Dia bisa menggunakan Itu untuk Investasi Pak Dia menjaga Juga ketanah Ekonominya Tapi juga Dia invest Pak Dia sekarang Agak kendor Karena dengan Program Obornya itu Dia makin Terprosok juga Pak Bukan berarti Dia terlalu Over Overload Kebannya itu Sehingga itu Dia mengalami Tendensi Agak sedikit Mundur Karena itu Dapat tekanan juga Dari Amerika Dari Eropa Otomatis Orang Jangan menganggap Bahwa China itu Predator Bukan Pak Dia itu Memang Dia ekspans Karena dia Tekanan Dari dalam juga Dari domestik Constraint Mau tidak Mau dia harus Keluar Iya kan Untuk Kepentingan Kebutuhan dia Kalau kita Juga Sebenarnya Salah satu Kekuatan besar Di Asia Tenggara ini Cuma kita Belum membuatkan Maksimalnya Kita masih Minimalis Kita belum Maksimalis Memudah Dengan Bapak Tadi punya Pemikiran Bikin buku itu Justru terbuka Pemikiran-pemikiran Orang yang lebih Konsen kepada Pengambilan Keputusan Di tingkat Pemerintah Iya kan Langkah-langkah Yang konkret Tidak parsial Tapi yang komprehensif Melihat Apa sebenarnya Menjadi kendala Hambatan Bagi Kementerian Karena kita Jangan terpuruk Karena Covid Saya kira Itu Wajar Kita bisa bertahan Kalau kita Betul-betul Survive Kita ini Sudah menuju Ke Biong survive Jangan sambil Kita terpuruk lagi Pak Nah ini Bapak Mungkin tugas Yang paling berat itu Bagaimana meningkatkan Surplus Perdagangan Kalau Cuma 2 2 miliar Dollar Itu kecil Pak Saya pernah Baca juga Jepang itu Sampai 120 Miliar Dollar Surplusnya Bagaimana kita Sampai ke 20 aja Pak 20 miliar Dollar Pertahun Sudah lumayan Pak Ini baru 2 Pak ya Betul Pak Saya tahu Saya betul-betulnya Itu Pernahkali Pendapat saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih banyak Pak Sulis Selamat Pak Sulis Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Harun Umar Atas Komentarnya Kemudian Kita buka Sesi diskusi Pak Hilmi Rahman Itu sudah Ini Sudah Mengajukan Kemudian Tiga sesi Tiga Tiga orang dulu Selain Pak Hilmi Rahman Ada lagi Fendi Iya Pak Fendi Selanjutnya Siapa lagi Satu lagi Yudi Yudi Oke Pak Yudi Ya kita mulai dari Pak Hilmi Rahman Bu Irma Bu Irma ada Pak Ayub tuh Mantan Dubas Ikutan Ya Ya Pak Ayub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abis ini mungkin nanti Pak Ayub akan kasih komentar juga Tapi sementara itu kita lanjut ke diskusi dulu ya Dr. Robi ya Silahkan Pak Hilmi Rahman Dari Hubungan Universitas Nasional Petua Pusat Kajian Sosial Politik Pak Hilmi Masih keanmud Pak Halo Ya sudah Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Irma Pak Robi Pak Harul Umar Dan Pak Sulistia Saya lama bergaul di Kementerian Perdagangan Pak Saya Saya tuh Pak Maharul Hayri Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Sekarang Ketua Akadi Ya Ketua Akadi Kemarin kita ambil undang Karena sumber juga di PKSB Saya setuju apa yang disampaikan Bapak Memperluas pengetahuan kita tentang Instrumen Perdagangan Internasional Sekali lagi saya tidak merugukan Apa yang Bapak sampaikan Tetapi Lebih dari itu Saya sebelum menjadi dosen Saya 10 tahun Berkecimpun di Industri Pak Saya ini pernah Direktur Di Semen Bosowa Jadi saya betul-betul sedikit Memahami tentang bagaimana Proses ekspor Dan industri kita sesungguhnya Yang tidak mendukung Nah kembali ke Mata Daya Saing Instrumen yang Bapak sampaikan tadi Masalah pada keluarga Saya setuju Bahwa kita cukup kuat Dalam posisi Kebijakan Kebijakan Pendagang luar negara Indonesia Tetapi yang saya tidak Temui Terutama dalam 20 tahun terakhir ini Adalah Daya Saing Dari ekspor kita Sangat rendah Yang tadi Bapak sampaikan Bahwa ada peningkatan Ada surplus Di ekspor kita Sesungguhnya Peningkatan surplus itu Bukan karena Ini edit value-nya Bukan karena nilainya Tetapi karena Harga yang sedikit meningkat Jadi ini harus Dipisahkan Antara harga yang meningkat Karena trend pasar Dengan edit value Nah value ini bisa dihasilkan Dari proses Daya saing Berita terburuk Kita dapatkan di akhir 2020 Kita turun lagi Daya saing kita Kita hanya dibawanya Filipin Sementara Thailand Dengan Malaysia Sebagainya Jauh di atas kita Nah Saya sebenarnya Punya pemikiran yang begini Pak Kementerian Pendagangan itu Mestinya satu Satu paket Dengan Kementerian Pendagangan Tidak bisa bergerak sendiri Pendagangan itu Kalau kemudian Kita hanya bisa Dari sumber daya alam Sampai kapan kita bisa Mengeksploitasi sumber daya alam kita Dulu saya Waktu kerja di pabrik semen Tahun 2000-an Kita paling raksasa Di Asia Di semen itu Tapi begitu Kemudian dibuka Apa namanya Investasi Hancur hari ini Yang mengusul saya adalah China Karena sekali lagi Daya saing kita Tidak bisa bersaing dengan Apa namanya Tidak kompetitif Dengan industri dari China Apapun industri Apapun Pendagangan kita Yang kita ekspor Pak Kalau edit value-nya lemah Ya kita akan bertahan Mungkin sampai 5 tahun ke depan Tapi setelah itu Kita akan habis Vietnam Sri Lanka Bangladesh Akan habis dengan Kita akan dikalahkan Dengan sumber daya alamnya Contoh besar yang di depan kita Ketika kasus benur Yang jadi persoalan lagi Pak Saya orangnya yang praktisi Saya juga sampai hari ini Walaupun dosen Saya juga Ada usaha di luar Karena memang Background saya di situ Pak Saya melihat bahwa Bukti ketidakmampuan kita Ketika kemudian ekspor benur Dibuka Ini kan tidak ada daya saingnya nih Pak Apa yang bisa kita jual Sementara Vietnam Membeli Benur kita Itu dikeluarkan dalam waktu 3 bulan Dia bisa ekspor ke China Edit value-nya sangat tinggi Dan itu juga terjadi pada Komoditas-komoditas lain Saya melihat tadi data-data kita Sekali lagi kita hanya dibesarkan oleh Pendagangan ekspor kita Lebih kepada pertanian Termasuk Sektor-sektor migas lainnya Semuanya basisnya ada sumber daya alam Tidak ada yang berbasis industri Pak Daya saing itu ada pada kapasitas industri Kalau industri kita Tidak kuat Maka apapun yang kita ekspor Nilainya rendah Jadi Kementerian Perdagangan Jangan hanya mencermati Perdagangan kita Tapi juga harus mulai masuk kepada Wilayah daya saing Karena itu saya setuju Kebijakan Ya Pak Hilmi Perindustrian itu harus satu dengan Saya hanya Saya melihatnya dari sisi ini Artinya Yang Bapak sampaikan Tentu dari sisi instrumen itu Saya setuju Tapi buat apa kita bicara tentang Instrumen perangkat luar negeri Kalau daya saing Ekspor kita Rendah sekali Saya baca tulisannya Bu Sri Mulyani Kecil apa dengan Kebijakan perdagangan kita 20 tahun gak berancak Apa yang harus diperjuangkan Siapa yang bisa Memahami bahwa 5 tahun kita Agar datang Pasar kita akan dikuasa Di Vietnam Di ASEAN kita gak bisa Ngapain-ngapain lagi Kita utang ke-8 di ASEAN Pak Pasar kita sudah diambil ASEAN Dengan pasar Terbuka ASEAN Bukan sesuatu kebanggaan Nah Saya Mohon maaf Pak Sudutnya sedikit Saya agak mengebu Karena memang Saya dulu Pak Ekspor ikan Pak Saya lama 2 tahun Saya ekspor ikan Pak Ke Taiwan Kita juga kalah Dengan Cina Kita juga kalah Dengan Malaysia Karena kita Tadi yang sampai Bapak Pesawat kita Mahal Kita Apa namanya Pkg-nya juga Mahal Kita gak punya Daya saing Kita kalah semuanya Pak Bagaimana Parabel-parabel Daya saing Lemah Kita bicara tentang Ekspor Kita hanya berkutat Pada sumber daya alam Yang bisa kita ekspor Tidak ada nilai industri Tidak ada basis-basis Industrinya Nah kalau itu Kemudian Arahnya Perdagangan luar negeri kita Seperti itu Saya tidak bisa Membayangkan Bagaimana Kebijakan Perdagangan kita Seperti yang akan datang Kalau hanya Bertumpu pada Basis sumber daya alam Itu yang saya ingin Sampaikan ke Bapak Karena Kementerian Perdagangan Saya lihat 20 tahun ini Juga tidak 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 menaik juga Sementara Kementerian Perdagangan Juga tidur Kementerian Lalu Negeri Juga begitu Kita baru sadar 5 tahun 10 tahun terakhir ini Ketika Vietnam Sudah menguasai pasar kita Ketika Bangladesh Menguasai pasar kita Ketika Filipina Menguasai pasar kita Kita sudah selesai Saya bukan pesimis Tapi fakta-fakta Ekonomi Saya lihat sendiri Pak Saya dari Indonesia Timur Seling saya ke Makassar Sering ke Sulawesi Kalimantan Kita lemah Pak Ekspor ikan kita Sudah dihabisi oleh Malaysia Dihabis oleh Vietnam Kita mau bertahan Apa lagi Karena kita memang Perlaku ekspor kita Hanya sumber daya alam Tidak ada basis Industrinya Tidak ada nilai tambahnya Tidak ada edipilunya Nah kalau itu Kemudian decide Ekonomi Politik Pedang kita Kita akan selesai Pak Itu saja Pak Pak Sulistia Saya ingin Diskusi dengan Pak Pali Bijo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Langsung kita Sambung dulu ya Pak Sulistia Dan Pak Fendi Silahkan Pak Fendi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Bapak Ibu Yang saya hormati Dosen-dosen saya Guru-guru saya Sangat menarik Berbicara perdagangan Hari ini Karena emang Pak Yulistia Apa Dari Kemendak ya Iya Pak Izin Pak Saya cuman Cuman Mengamati Dan juga Mengamati selama COVID ini Dan juga sebelumnya Waktu saya S1 itu Saya juga Kedagang Bukan Pembisnis Belum pengusaha Jadi dulu pernah Dengan orang tua saya Itu mencoba Impor Jahe dari Dari Thailand Itu pernah berhasil Kita lakukan Dan itu Tentunya Bukan sesuai Dengan mekanisme Yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Sendiri Karena memang Sangat rumit Pak Proses administrasinya Jadi semuanya itu Via Apa namanya Ilegal Saya dikatakan Ilegal Nah Mungkin Ini adalah salah satu Yang tidak menjadi Income untuk Indonesia sendiri Semua pelaku Bisnis Indonesia itu Saya lihat memang Rata-rata Banyak yang ilegal Bahkan Waktu saya ke Jakarta Kemarin Ada beberapa Jasa transportasi Juga Punya jalur merah Dan juga jalur hijau Mereka punya Fasilitas untuk itu Untuk menomos-nomos Hal itu Dan Celakanya Pak Ada beberapa Dari petugas Negara Juga Menguluskan itu Jadi V-nya itu Hanya masuk kepada Petugas negara tersebut Saya kemarin Terakhir Saya impor Dari Kebetulan-kebetulan Dari PHE Arun PHE PHE Migas Kita impor Dari Ini Dari Dari Western Dari Amerika Sendiri Itu juga Ilegal Ada beberapa Proses Administrasi Yang kita pangkas Ya memang Karena Kalaupun langsung Itu juga Sangat diperberat Oleh Negara Nah hari ini Negara memang Hanya Mohon maaf Negara hari ini Yang saya lihat Hanya memelihara Beberapa orang Yang bisa Monopoli Seperti kasus Yang kemarin Benur Siapa yang Investor punya Banyak uang Ya mereka Yang didahulukan Semua proses Migrasi mereka Aman Sedangkan Sedangkan Bagi Pusaha-pusaha Kecil Seperti teman-teman Kami Itu ya Mereka Sangat terhambat Dan bahkan Dipotong Kakinya Sehingga Dengan Beberapa Alasan Kita coba Hal-hal Yang sangat Ilegal Sebenarnya Kita itu Berpikirnya Sangat tradisional Saja Kita hanya Memikirkan Ini perdagangan Bisa jalan Bisnis kita Bisa hidup Dapur kita Masih bisa Ngebul Kan itu Pusaha-pusaha Kecil Nah Ini yang kami Sayangkan Dari Menterian Perdaangan Apakah Dan kementerian-kementerian Yang lain Yang terkait Dengan ekspor-import Nah mungkin Ini yang Yang bisa Harus diluruskan Yang bisa Di Apa namanya Yang diperbaiki Dari pemerintah Indonesia Terkait Kemudian Tahun 98 Kenapa kita bisa Bertahan Itu karena Ekonomi mikro Kita juga Yang Ekonomi mikro Kita juga Masyarakat Yang survive Ya pemerintah Emang sudah gagal Ya Masyarakat Indonesia Sendiri yang bisa Bertahan dengan Perdagangan kecil Tukar Pertukaran Betul Barang Seperti biasa Itu yang Buat kita Bertahan Nah kemudian Dalam COVID Kemarin Saya juga Mengamati bahwa Seharusnya Pemerintah Indonesia Itu yang lebih Fokus kepada UMKM lokal UMKM daerah Perdagang-perdagang kecil Untuk membiayai mereka Bukan fokus Kepada Infrastruktur Infrastruktur Pembangunan Ya biarpun Sekarang kita Patut Mensyuguri Masih bisa Bertahan Dalam Kondisi ekonomi Ini Karena Masyarakat Indonesia Sendiri yang bisa Survive Karena Pemerintah Indonesia Itu saya lihat Tidak Berbuat apa-apa Karena dari Pertama saya kuliah S1 Sampai sekarang S2 pun Yang kita dengar Dari teman-teman Yang kita dengar Dari mahasiswa Dari dosen-dosen juga Indonesia masih tetap Bermasalah dalam hal Pengolahan negara Apa yang harus bisa kita lakukan Tentang hal ini Pak Itu saja Pertanyaan saya Terima kasih Ibu Irma Atas waktunya Pak Yudhia Assalamualaikum Satu lagi Pak Pertanyaan untuk sesi pertama Dari Mohon dipersingkat Pak Yudhia silakan Ya terima kasih Ibu Doktor Irma Dan Pembicaraan Pada sore hari ini Mohon maaf Saya Telat Benar-benar Tadi Yang disampaikan Bukanlah sesuatu yang saya pertanyakan Saat ini Pertanyaannya adalah Sederhana Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hilmi ya Pak Rahman gitu Kalau misalkan Trend perdagangan Internasional kita itu Cenderung menurun gitu Kira-kira Berdasarkan pengalaman Pak Sulistia Sebagai Seorang birokrat ya Di Kementerian Perdagangan Di rezim siapakah Atau di Era menteri siapakah Perdagangan Trend Apa namanya Trendnya itu Positif atau mungkin meningkat Lebih baik gitu Dan kita bisa ambil pelajaran Di situ gitu Untuk bisa Apa namanya Melesat gitu Dan kalau misalkan Ada yang Turun gitu Kira-kira Faktor-faktor apa saja Yang membuat Trend perdagangan Internasional itu turun Dan kita apa namanya Diharapkan tidak Mengulangi kesalahan yang sama lagi Mungkin itu saja Terima kasih Bu Dr. Rima Dan para pembicara Terima kasih Pak Yudi Silakan Pak Sulistia Langsung Terima kasih atas Terima kasih atas pertanyaan yang Luar biasa Saya berusaha Menjawab sebaik-baiknya Sesuai Apa yang saya ketahui dari Perjalanan Perdagangan ini Yang Pak Bapak Bapak Ilmi yang 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 sangat Inti Permasalahan dari yang Bapak Ilmi Pertanyakan Tentang Hubungan antara Kementerian Perdagangan dan Industri Itulah Pak Sebenarnya Seperti yang saya sampaikan Dalam paparan saya tadi Semua kementerian Dan lembaga Di Indonesia ini Semua kementerian Itu hampir Memiliki Atau menerbitkan Kebijakan Perdagangan Jadi Selama ini Kebijakan Perdagangan itu Tidak dibuat oleh Kementerian Perdagangan Tapi Di kita itu belum punya Formulasi nasional Tentang apa itu Kebijakan Perdagangan Kebijakan Perdagangan itu Ada di setiap Undang-Undang sektoral Jadi kalau kita Perdagangan 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 Rujukannya Kebijakan Perdagangan itu Ya ada di Di rumusan yang Di Undang-Undang Pertanian Di Undang-Undang Minerba Juga ada Rumusan tentang Kebijakan Perdagangan Minerba Mereka itu Begitu juga Perindustrian Kominfo Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Semua punya Kebijakan Perdagangan Yang Masing-Masing Sesuai dengan Sektornya Ini yang menjadi Kelemahan utama kita Yang paling Berkepentingan Dengan Kebijakan Perdagangan itu Sebenarnya Adalah Kementerian Perindustrian Bukan berarti harus digabungkan Karena Selama ini Kementerian Perindustrian Membangun Industrinya Jarang Merujuk pada Konsesi kita Tentang Apa WTL Menyangkut Perindustrian Jadi ada Di kita itu Masih ada Berapa 505 produk yang Belum Diliberalisasikan Antara lain Mobil Jadi kita bisa Lebih leluasa Untuk Apa Memainkan perdangan Di Sektor Otomotif Karena itu Sektor Otomotif Belum kita Konsesikan Untuk Diliberalkan Banyak yang Dan Banyak Banyak Sekali Kebijakan Kita Misalnya Ada Ketentuan-ketentuan Khusus yang Berlaku Di Indonesia Itu punya Schedule Konsesi Jadi Jadwal Untuk Liberalisasi Lebih lanjut Itu Banyak Sekali Apa Perlindungan-perlindungan Yang perlu kita Manfaatkan Di situ Tapi itu Sampai sekarang Tidak pernah Ditengok lagi Yang Apa Perjanjian Kita di WTO Itu Kesebagian besar Itu adalah Kependangan kita Untuk membangun Industri Manufaktur Itu Kita tidak pernah Tengok lagi Sering kita Punya Kecelakaan-kecelakaan Dalam Pelaksanaan Perdagangan Seperti Salah satunya Adalah Ketika Industri Kita Industri Baja 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 kita Apa Dibanjiri oleh Produk asing Produk Produk Baja Ada produk Baja tertentu Yang belum Kita liberalkan Tapi kita Perlakukan Sebagai Produk Yang Produk Ketika Kita Menerapkan Itu Kita Harjakan Cukup Menggunakan Hambatan Tarif Saja Kita Naikkan Sampai Di atas 40% Sudah Nggak ada Yang Mau Beli Baja Import Tapi Kita Perlakukan Dengan Ketentuan Safeguard Dan Kita Dipermasalahkan Disengketakan Kita Kalah lagi Kan Itu Kita Tidak Menggunakan Hak kita Sia-sia Terus Dulu Kalau Dulu Kita Juga Waktu Kita Kenapa Tadi Saya Menyampaikan Bahwa Perundangan WTO Perundangan Perjalanan Perjalanan Itu Perundangan Tengah Itu Kadang-kadang Kita Lupa Mengklaim Hak kita Sendiri Jadi Ketika Kita Dulu Waktu Mopnas Pelajaran Yang paling Bagus Dari Mopnas Itu Adalah Indonesia Lupa Mengklaim Haknya Sendiri Untuk Memelihara Kebijakan Waktu itu Yang Berseberangan Dengan WTO Yang melanggar WTO Kita Kita Manfaatkan Itu Jadi Ketika Tau-tau Kita Meluncurkan Program Menuas Langsung Disalahin Karena Apa Buktinya Kalau Indonesia Punya Hak Untuk Melakukan Deviasi Kebijakan Investasi Yang Lima Tahun Fleksibilitas Ini Kan Kami Indonesia Sudah Ada Sejak Tahun 1993 Tapi WTO Kan Berlaku 195 Apa Buktinya Sudah Notifikasi Pula Belum Ya Tidak Bisa Jadi Setiap Negara Sejak Januari 1995 Itu Harus Tidak Boleh Melanggar Ketentuan WTO Kecuali Tapi Bagi Negara Yang Masih Memiliki Kebijakan Yang Melanggar WTO Diberi Fleksibilitas Untuk Investasi Trims Itu Lima Tahun Dan Untuk Subsidi Sepuluh Tahun Tapi Karena Kita Tidak Melakukan Notifikasi Tidak Mengklaim Hak Kita Kita Kalah Kemudian Kecelakaan Perjanjian Perjanjian Lagi Ketika Cina Aftar Yang Geker Itu Kita Menganggap Bahwa Cina Aftar Itu Seolah Apa yang Didapatkan Oleh ASEAN Itu Otomatis Dapatkan Padahal Enggak Cina FTA Itu Adalah Perjanjian Yang Isipatnya Individual Antara Indonesia Cina Malaysia Cina Thailand Cina Jadi Masing-masing Masing-masing Punya Batas Yang Saya Tidak Akan Liberalkan Ini Dalam Perjanjian Perjanjian Bebas Dengan Cina Tapi Indonesia Enggak Itu Salah Satu Contoh Kasusnya Ketika Cina Cina CAFTA Cina ASEAN FTA Itu Bubuk Bubuk Apa Kokoa Kokoa Itu Coklat Kita Dikenai 8% Sementara Thailand Vietnam Dan Malaysia Dikenai 0% Indonesia Konkompren Loh Kenapa ASEAN Dibebaskan Biaya Masuk Sedangkan Indonesia Tidak Cina Jawabnya Kamu Kan Tidak Minta Jadi Banyak Sekali Karena Kita Kurang Perhatian Terhadap Transcasing Sistem Itu Dan Itu Jadi Semua Kebijakan Sebenarnya Harus Ada Komite Perdangan Atau Apalah Di luar Itu Yang Bisa Meng-advise Meng-advise Setiap Pembuatan Kebijakan Sektoral Itu Agar Bisa Menggunakan Penggunaan Sistem Perdangan Multilateral Itu Sehingga Kita Tidak Tersandang Oleh Terminologi Yang Tidak Perlu Kita Boleh Haja Kita Berhak Untuk Melakukan Deviasi Seperti TKDN Itu Kita Sengaja Memang Sengaja Untuk Melanggar WTO Tapi Kita Punya Strategi Untuk Melakukan Paying Time Strategi Jadi Kalau Nanti Disengkitakan Ya Kita Turunkan Tapi Yang Penting Kita Sudah Mendirikan Jadi Ada Keberhasilan Kita Dari Pelanggaran WTO Itu Adalah Producent HP 4G LTE Kita Sengaja Melanggar Dan Dari Dari Regulasi Regulasi Yang Jelas-jelas Berlawanan Tapi Itu Memang Kita Tempoh Tidak Ada Masalah Dan Kita Sudah Antisipasi Nanti Kalau Disengkitakan Kita Turunkan Tapi Sudah Ada Industrinya Sudah Jalan Dan Itu Kita Bisa Ekspor Dan Sayangnya Sebenarnya Pejabat Kita Keblek Untuk Untuk Pamer Bahwa Kita Berhasil Menurunkan Ekspor Menurunkan Impor Dan Melakukan Ekspor Itu Sangat Melukai Sesama Perjanjian Indonesia Sangat Sangat Jago Banyak Indonesia Indonesia Sekarang Jago Diekspor Kertas Karena Kita Jago Diekspor Kertas Kertas Fotokopi Kita Diantem Dari Mana-mana Dengan Kebicaraan Non-tarif Negara-negara Pengimpor Masing-masing Kita Itu Dimana Kita Unggul Disitu Kita Mendapat Gianianya Di Negara Tujuan Ekspor Kita CBO Kita Nomor Satu Kemudian Yang Sekarang Banyak Kita Ban Dan Kita Kadang-kadang Lemahnya Bukan Dimempertahankan Kepentingan Kita Kita Lemahnya Justru Kadang-kadang Kita Kompromi Dengan Kepentingan Kita Sendiri Kita Mengalah Pada Orang Lain Misalnya Ban Indonesia Itu Nomor Satu Di Dunia Karena Standarnya Paling Tinggi Di Indonesia Menerapkan Standar Tertinggi Di Dunia Sehingga Ban Ban Impor Itu Tidak Bisa Masuk Harusnya Tapi Atas Desakan Uni Eropa Kita Mengkompromikan Menurunkan Standar Ban Kita Itu Suatu Hal Yang Di Luar Pemikiran Kita Itu Hak Kita Untuk Melindungi Industri Ban Kita Tapi Malah Kita Menurunkan Standar Jadi Standar Kita Yang Yang Tidak Tinggi Itu Di Apa Disayangi oleh Standar Yang Lebih Rendah Itu Maksudnya Kurang Pemahaman Kita Nah Kalau Tentang Pak Fendi Yang Import 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 Jahe Atau Import Ini Kenapa Kita Sulit Sebenarnya Perdangan Itu Justru Tidak Pernah Mempersulit Siapapun Tapi Persetujuan Import Itu Baru Terbit Setelah Ada Rekomendasi Dari Instansi Pembina Jadi Kemungkinan Jahe Itu Di bawah Instansi Pembina Di bawah Kementerian Pertanian Jadi Sebelum Kementerian Pertanian Rekomendasi Itu Keluar Tidak Ada Persetujuan Impor Karena Yang Begitu Juga Kalau Industri Impor Mesin Industri Seperti Pak Robby Sampaikan Itu Harus Ada Rekomendasi Dari Kementerian Pendusrian Dulu Dan Kalau Misalnya Dan Biacuke Itu Akan Meloloskan Kalau Sudah Lengkap Persetujuan Impor Dari Kementerian Dan Sudah Ada Rekomendasinya Itu Tutup Mata Mereka Mesti Akan Membuka Kemudian Dari Dari Pak Yudi Saya Tulisannya Tadi Pertanyaan Apa Pak Yudi Pertanyaan Saya Adalah Ini Pak Sulisti Apa Namanya Dari Resim Pemerintahan Yang Sudah Ada Di Indonesia Yang Orde Barulah Katakan Reformasi Ini Manakah Apa Namanya Yang Lebih Baik Dalam Trend Perdagang Internasionalnya Di Menteri Siapa Nah Kalau Misalkan Ada Apa Yang Bisa Diambil Pelajarannya Dan Kalau Yang Untuk Trend Yang Menurun Itu Di Siapa Dan Apa Pelajaran Buruk Atau Negatif Yang Harus Kita Hindari Dari Hal Itu Siap Siap Nah Kita Tidak Bisa Begitu Saja Apa Saya Agak Kesulitan Untuk Menerangkan Siapa Menteri Yang Baik Seperti Tapi Tergantung Apa Pendulum Arah dari Kebijakan Politik kita Di bidang Perdagangan Kalau Ketika Pemerintahnya Sangat Sangat Dari Dulu Kita Pemerintahnya Sangat Nasionalis Atau Sangat Merkantilis Itu Betul Nah Merkantilis Itu Juga Ada Dampaknya Dampak Terhadap Perdagangan Perdagangan Yang dilakukan Oleh Kementerian Perdagangan Maupun Keperdangan Oleh Apa Oleh Kementerian Lain Kementerian Sektoral Lain Nah Ketika Pemerintahan Kita Sangat Kuat Nasionalismenya Itu Otomatis Mengganggu Perdagangan Kita Paling Tidak Membuat Kita Punya PR Lebih Di bidang Perdagangan Karena Ketika Kita Sangat Merkantilis Itu Kita Sebenarnya Mengorbankan Hak kita Untuk Mengisi Pasar Luar Negeri Karena Kita Menghambat Impor Dan Di Indonesia Itu Masih ada Stigma Seolah Impor Itu Buruk Padahal Kita Punya Produk Dimana Bahan Bakunya 90 100% Impor Tapi Kita Punya Nilai Tambah Yang Sangat Tinggi Dan Kita Menguasai Dunia Itu Kalau Kita Melihat Indomie Indomie Itu Bahan Bakunya Dan Di Perjanjian WTO Itu Biaya Masuknya 7% Itu pun Jarang kita Pakai Jadi Kita Meskipun Kita Berhak Untuk Membatasi Impor Gantum Dengan Biaya Masuk 7% Tapi Kita Nolkan Dan Itu Ternyata Membuat Nilai Tambah Yang Tinggi Dan Kita Melakukan Investasi Di Nigeria Di Arab Saudi Dan Di Beberapa Tempat Dan Itu Kita Justru Itu Membus Export Ini Yang Sedang Kita Lakukan Dan Banyak Sekali Investasi Kita Yang Yang Tidak Terexpose Seperti Kertas Indonesia Itu Investasi Asing Melakukan Investasi Di Di Kanada Kita Membeli Pabrik Pabrik Pop Pabrik Pop Itu Menghasilkan Long Fiber Yang Bagus Untuk Campuran Kertas Kita Yang Short Fiber Dan Akhirnya Kita Menjadi Rajanya Kertas Dunia Jadi Tapi Di Kita Masih Ada Stigma Seolah Impor Itu Tidak Bagus Jadi Disini Itu Yang 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 Perlu Kita Perhatikan Bagaimana Kita Menrumuskan Politik Perdagangan Karena Politik Perdagangan Itu Pada Intinya Adalah Kita Mengamankan Investasi Yang Sudah Ada Yang Sudah Kita Tanamkan Di Industri Kita Makanya Kalau Kita Melindungi Industri Dan Kita Sekarang Yang Instrumen Yang Aktif Kita Gunakan Untuk Melawan Impor Itu Baru Instrumen Trade Remedy Itu Yang Berkaitan Dengan Impor Yang Dijual Dengan Barang Damping Impor Yang Bersubsidi Itu Kita Sudah Sangat Efektif Dan Kita Itu Nomor Dua Setelah India Aktifnya Negara Yang Paling Aktif Di Dunia Untuk Mengenakan Tindakan Trade Remedy Itu Indonesia Yang Pertama Adalah India Demikian Paling Tidak Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Baik